Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya kembali Muhammad Tomi Adrianto konten kreator Bung Tomi Channel pada kali ini saya akan membuat video yang berkaitan dengan sepak bola yaitu membahas khususnya tentang tim nasional U23 Indonesia yang akan berpartisipasi di turnamen piala AFF U23 yang akan diselenggarakan di Thailand pada tanggal 17-26 Agustus 2023 nah pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin Indonesia sudah berangkat ke Thailand nah namun keberangkatan tim nasional Indonesia U23 ini ke Thailand cukup banyak permasalahan diantaranya adalah masalah pemilihan pemain nah disini karena jadwal turnamen piala AFF U23 dengan Liga 1 Indonesia itu hampir berjalan bersamaan nah oleh karena itu banyak pemain tim nasional Indonesia yang dipanggil ke tim nas namun tenaganya masih dibutuhkan di klub contohnya adalah sebelumnya Rizky Rido dari Persija Jakarta dan juga Zaki Asraf dari PSM Makassar sebelumnya memang sudah dipanggil namun karena tenaga dua pemain ini masih dibutuhkan oleh klub maka akhirnya Rizky Rido dan Zaki Asraf tidak jadi diikut sertakan oleh tim nasional untuk mengikuti turnamen piala AFF U23 di Thailand nah ini memang menimbulkan konflik terutama statement dari ketua badan tim nasional yang memang pada saat itu cukup emosi karena memang Indonesia butuh tenaga dua pemain ini namun oleh klub tidak diizinkan nah mungkin ini merupakan suatu dilema yang cukup besar karena memang klub sedang mengarungi kompetisi yang cukup ketat sedangkan tim nas juga membutuhkan pemain-pemain ini untuk bisa memperkuat tim nasional agar bisa mencapai hasil yang baik di piala AFF U23 namun meskipun demikian Rizky Rido dan juga Zaki Asraf tidak jadi dipanggil kemarin info yang saya dapat terakhir bahwa sudah ada pemain pengganti kedua pemain ini yaitu ada Kanu Hilmiawan dari PSS Sleman dan juga ada Haikal Alhafiz dari PSIS Semarang oleh karena itu jumlah pemain yang diikut sertakan di piala AFF U23 artinya sudah lengkap berjumlah 23 pemain nah pada tanggal 18 Agustus 2023 nanti Indonesia akan bertanding melawan Malaysia dan Indonesia satu grup dengan Malaysia dan Timor Leste di pertandingan pertama melawan Malaysia nanti nah tentunya Malaysia pasti jika melawan Indonesia akan menampilkan squad terbaiknya dan permainan terbaiknya karena Indonesia dengan Malaysia ini adalah rival yang mana antara Indonesia dan juga Malaysia tidak ingin kalah satu sama lain nah namun dengan kondisi yang ada di timnas U23 saat ini yang memang pemain utamanya tidak lengkap diharapkan Sintayong bisa memberikan hasil yang maksimal kepada timnas U23 dan memang selama ini sejak melatih tim nasional Indonesia Sintayong belum pernah memberikan gelar juara sama sekali namun berhasil membawa timnas Indonesia untuk masuk ke piala Asia senior setelah beberapa puluh tahun tidak pernah mengikuti atau tidak pernah lolos ke piala Asia dari segi permainan juga sudah berubah dari segi fisik sangat drastis perubahannya nah dengan adanya turnamen piala AFF U23 ini diharapkan menjadi pembuktian bagi Sintayong untuk memberikan gelar juara bagi Indonesia meskipun dari segi persiapan dan dari segi kekuatan Indonesia tidak lengkap pada tanggal 18 Agustus 2023 nanti melawan Malaysia diharapkan Indonesia bisa menang melawan Malaysia meskipun itu tidak mudah karena dengan kemenangan atas Malaysia ini bisa membuka jalan untuk bisa lolos ke babak berikutnya yaitu semifinal karena setelah melawan Malaysia kita juga menghadapi lawan yang cukup berat yaitu Timor Leste nah kenapa saya katakan cukup berat karena Timor Leste ini jika melawan Indonesia semangatnya juga bertambah dua kali lipat karena memang secara historis atau sejarah Timor Leste ini adalah bekas negara dari Indonesia nah oleh karena itu seperti dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya Timor Leste ketika melawan Indonesia bermain cukup bagus sekali dan selalu merepotkan tim nasional Indonesia baik di senior maupun di kelompok umur nah kita berharap pada pertandingan melawan Malaysia kita menang dan melawan Timor Leste kita juga bisa mengalahkan Timor Leste dan kita bisa lolos ke babak berikutnya yaitu semifinal nah oke mungkin begitu saja informasi dari saya saya Muhammad Tomi Adrianto konten kreator Bung Tomi Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh